Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juli ya adik dan berjaksana, serta teman-teman sekalian, ya insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Puji subhanahu wa ta'ala kita hentikan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Seiring puji yang tak perahali, hanyalah bin Allah yang maha suju. Senang meridu yang tak perahali, hanyalah bin Allah yang maha ta'ala. Seiring sanyi bertumbuhku, hanyalah bin Allah yang maha ta'ala. Sulawahi wa ta'ala, semoga tetap tercurahkan kepada sujungan kita, suatu hasilnya kita, suri pengadaan kita, dan yang hamadu, sallallahu wa ta'ala. Ya insya Allah, kita hentikan syafatnya. Perkenalkanlah, saya akan menyampaikan tausnya dengan judul, Peran Pemuda dalam Da'wah Islam. Pemuda, masa muda, adalah masa yang berhubung haram, pengguna cinta-cinta yang tinggi. Di segala kemantikan terima, penuh dengan kekuatan dan segala keberanian. Kekuatan yang tak akan berkah hancur, keberanian yang tak akan berkah hancur. Insya Soekarno, pernah berkata, beriak sepuluh pemuda, maka akan berbuncahkan dunia. Pemuda adalah pilar kebangkitan rumah, rahsia dari segala kekuatan dan segala pilar dari segala pemikiran. Dalam da'wah, iramir ala'im, da'wah dapat diartikan. Da'wah adalah mengajak manusia dalam beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam u'an, subhanahu wa ta'ala, imram ayat 11. Dalam u'an, subhanahu wa ta'ala, imam ayat 11. Belum, subhanahu wa ta'ala, imam ayat 11. Adil-Saudara, imam ayat 11. In-Mu'an, alam ayat 11. Islam yang terbaiknya di akhir kali. Untuk manusia untuk mengajar kebaikan dan mencedah dari hal yang terbuka. Amal mahluk dan indah. Kita adalah berdaulah. Ada empat hal yang harus dilakukan. Yang pertama kasih sayang. Orang yang berdaulah harus menyampaikan dalam ketuk kasih sayang dan kebaikan. Tidak hanya untuk memprovokasi orang. Yang kedua, kefasian dalam berbicara. Orang yang menyampaikan daulah harus pandai capat dalam berbicara. Sehingga apa yang disampaikan sudah diterima di segala kalangan. Yang ketiga, kebenaran. Orang yang menyampaikan daulah tidak hanya orang yang pandai berargumentasi. Tapi apa yang disampaikan harus mengandung kebenaran dan kejusuran. Yang terlepas kebersihan hati. Jika binaan jajian lagi yang datang berdubidup milik, kita harus menghadap kejadian hati yang bersih dan ikhlas generasi milenial harus memperendawakan Islam dengan teknologi yang serba jadinya. The future of Islam is our soul. Masa 2 Islam ada di bunda kita. Cukup sekian. Yang dapat saya sampaikan. Turnia yang lebih menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.